Bintang FTV dan sinetron Tamara Tiasmara membongkar kejadian yang tak mengenakan setelah putranya Raden Adante Khalif Pramuditio alias Dante meninggal dunia karena diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya sendiri Yuda Arvandi. Menurut keterangan polisi, Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali hingga merenggang nyawa di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Tamara Tiasmara menyampaikan bahwa dirinya menerima intimidasi, komentar pedas hingga teror yang diduga dilakukan oleh keluarga Yuda Arvandi. Hal itu terjadi setelah Yuda ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dante. Hal ini diungkapkan Tamara Tiasmara ketika ditemui di TPU Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 18 April 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau seperti apa? Mengancam juga ada kayak yang... Seperti... Seperti apa? Coba aku lihat tadi. Iya, iya, iya. Belum. Yang di komen ya? Iya. Terus kakak berniat untuk melapor juga masih ada? Kalau yang di komen contohnya ini aja ya. Misalkan aku posting kemarin di TikTok. Posting. Terus ada tantenya nih satu orang tua. Ini ibu-ibu. Ngomong kayak tunggu saja yang akan kau tua ya. Terus... Banyak. Banyak. Terus contohnya... Kalau yang nge-chat kak? Kalau yang nge-chat. Nih... Ada juga. Karena aku lagi posting tentang keadilan kak. Terus dia kayak posting. Dia komen sama ya Tamara. Ya juga akan mencari keadilan karena dia bukan pembunuh. Terus yang hayo ntar saya post satu-satu ya biar adil. Yang kayak gitu-gitu sih. Berarti dia mengakui kalau itu dari keluarga YA ya kak? Dan tanpa dia mengakui juga aku tau dari keluarganya. Karena aku kenal juga. Aku kenal baik sama keluarganya sebelumnya. Kan itu kan komentar yang di media sosial ya kak? Kalau di chat... Kalau di chat... Kalau di chat... Kalau di chat... Contohnya aja ya. Kalau chat itu kayak misalkan... Banyak sih chatnya tuh panjang-panjang. Ya kayak... Allah maha mengatur, mengetahui manusia bisa berbicara apa saja. Tapi pengadilan Allah yang maha benar. Jadi kayak mereka tuh seolah mereka yang benar. Aku yang salah gitu sih. Lebih ke yang kayak... Hayo nanti saya ini-ini ya. Hayo nanti saya ini ya gitu. Tapi intimidasi yang bikin kakak risih gitu. Seperti apa sih contohnya mungkin? Ya awalnya risih aja sih di chat-chat di komen-komen gini. Kayak mereka kok... Aku risihnya sih bukan kayak... Ini yang korban kan aku. Kok kalian yang lebih galak sih? Gitu sih. Kan anak aku meninggal loh ini. Betul. Jadi kakak sekarang antisipasinya hanya pakai pengawalan atau gini? Atau sebetulnya? Emang dari awal emang ada kalau pengawalan. Ya antisipasinya... Gimana ya berdoa aja lah supaya... Dilindungi sama awal. Teror ini dalam... Kapan gitu kak? Ini dari... Ini semenjak... BAP-BAP itu sebenarnya belum ada. Berarti sebelum rekonstruksi yang di... Sebelum ya. Sebelum dia bawa? Sebelum rekonstruksi itu lebih parah lagi. Berarti sebelum... Eh setelah penetapan tersangka itu ya kak? Sampai ada kayak... Banyak. Sampai ada yang whatsapp juga gitu. Maksudnya kayaknya apaan sih. Artinya kalau pengawalan... Sampai sempat ganti nomor juga. Kalau pengawalan ini dari kapan? Dari saat BAP-BAP atau... Kalau ini emang orang rumah tuh emang udah selalu jaga. Oh selalu. Dari sebelum adanya masalah ini juga ada. Oke. Cuman lagi diperketat ditambahin. Nambah perketatan pahal. Tapi minta juga perlindungan ke pihak kepolisian juga gak sih? Kata seperti apa? Tapi pihak kepolisian tau gak sih kalau di teror sama keluarga IS. Karena kan... Ya kalau emang sudah sangat mengganggu baru aku pasti ngomong. Kalau ini kan baru...